Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara bagaimana kabarnya biarlah kebaikan dan kemurahan alas nantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam kejadian 16 ayat 5-10 dengan judul perikop Agar melahirkan Ismail bagi Abram bagian kedua Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua Demikian firman Tuhan Kata Sarai kepada Abram Penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung ia memandang rendah terhadap aku Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau Kata Abram kepada Sarai Dia hambamu, dia dalam kuasamu Lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya Malaika Tuhan menjumpai Hagar dekat mata air di jalan Kesyur Sebuah mata air di padang gurun Katanya Hagar hamba Sarai dari manakah datangnya engkau dan kemanakah engkau akan pergi Jawabnya aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku Lalu kata Malaika Tuhan kepadanya Kembalilah kepadanya nyonyamu Tunduklah di bawah kuasanya Malaika Tuhan berkata lagi kepadanya Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya Bapak Ibu Saudara dalam bagian kedua kisah tentang Hagar melahirkan Ismail bagi Abram Dikisahkan bagaimana sikap Hagar kepada Sarai setelah ia memiliki anak dari Abram Hagar mulai menganggap rendah yang dalam bahasa aslinya Kawal atau menganggap remeh atau menghina Sarai Sebab Hagar memiliki anak dari Abram sedangkan Sarai mandul Meresponi sikap Hagar tersebut Sarai kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Abram Dan menganggap bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan Abram Hal ini kemudian diselesaikan Abram dengan kembali menyerahkan Hagar kepada Sarai Sehingga Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya Hal tersebut dapat kita perhatikan di dalam ayat 5-6 Dalam pelariannya Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan Yang memerintahkannya untuk kembali kepada Sarai serta melahirkan anaknya Bahkan melalui malaikatnya tersebut Tuhan berjanji akan memberkati keturunan Abram yang berasal dari Hagar Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 7-10 Saudara melalui kisah ini kita dapat melihat dampak keputusan Sarai memberikan Hagar kepada Abram Sehingga dapat memiliki keturunan Keputusan Sarai ini dihasilkan dari ketidakpercayaan serta kekhawatirannya Akan kondisinya sehingga mungkin menjadi penghambat bagi Abram untuk menerima janji-janji Allah Janji-janji tersebut dapat kita perhatikan di dalam kejadian 18-10-12 Ketidakpercayaan ini kemudian membuatnya mengambil keputusan yang terburu-buru Sehingga menyebabkan penghinaan terhadap dirinya dari Hagar Pertengkaran dengan suaminya serta kaburnya Hagar dari kediamannya Saudara mungkin ada kalanya ketika menghadapi masalah Tiba-tiba kita meragukan janji-janji Allah bagi kehidupan kita Lalu kita merespon keraguan tersebut dengan menjadi khawatir, takut Serta mengambil tindakan-tindakan yang kita anggap paling benar Dan menemukan ternyata bahwa masalah tersebut menjadi semakin rumit Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebaiknya kita tidak mengambil keputusan Saat hati kita dikuasai emosi Sebab sikap tidak berjarak dengan emosi cenderung membuat kita tidak dapat berpikir jernih Sehingga dapat mengambil keputusan dengan bijaksana Oleh karena itu ketika masalah datang dan hati kita dikuasai emosi karenanya Maka tenangkan diri kita di hadapan Allah dan curahkan isi hati kita kepadanya Kemudian terimalah damai sejahteranya dalam diri kita Dengan demikian kita tetap dapat berpikir jernih dan tidak dikuasai emosi Dan mulailah memikirkan tindakan yang terbaik yang dapat kita lakukan dalam kondisi tersebut Saudara, mari menenangkan diri kita di hadapan Allah dan merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara, seringkah kita membiarkan emosi menguasai hati dan pikiran Dan mengambil keputusan dengan terburu-buru? Jika melalui pengalaman tersebut kita menemukan bahwa keputusan yang kita buat memberikan dampak yang buruk Maka mari berdoa lah agar roh kudus menolong kita untuk dapat berjarak dengan emosi kita Sehingga hati kita semakin peka terhadap tuntunan roh kudus dalam setiap situasi kehidupan kita Dan tentunya juga dapat mengambil keputusan yang bijaksana Terima kasih telah menonton! Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa Tuhan terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami Mari Tuhan berikan kedamaian dalam hati kami, berikan ketenangan dalam hati kami Di dalam kami menghadapi situasi-situasi yang tidak dapat kami kendalikan dalam kehidupan kami Tuhan Sehingga mungkin ketika ada masalah timbul Tuhan kami tetap bisa dapat tenang Kami tetap bisa mendengar apa yang Engkau berikan kepada kami Apa yang Engkau janjikan kepada kami Atau mungkin tuntunan-Mu Tuhan di dalam hati kami Tuhan Sehingga kami dapat mengambil keputusan yang bijaksana Atau mungkin kami dapat berkata-kata dengan bijaksana Tuhan Sehingga kami tidak membuat masalah itu semakin rumit Tapi kami bisa melihat Allah bekerja di dalam segala hal Kami menguserahkan Tuhan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Kau yang menolong kami dalam segala hal yang kami kerjakan Terima kasih Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa Kami mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi saudara Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan Yesus kami berdoa